Terkadang seorang murid itu nampak bosan dalam menerima pelajaran dari gurunya. Pertanyaannya apakah bosan itu? Apakah kebosanan itu? Dan apa penyebabnya? Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Edu Karsim. Satu channel yang senantiasa ingin berbagi masalah-masalah pendidikan tentunya. Tema ini sengaja saya ambil karena ini yang mudah saja adalah berasal dari keseharian saya sebagai pengajar. Oke, kita mulai saja. Materi ini jika ada manfaatnya silahkan ambil. Kalau tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Punten ya. Ini adalah colotehan saya. Oke. Bosan atau kebosanan adalah keadaan atau perasaan individu yang merasa tidak berminat. Dan sulit untuk berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Kebosanan itu bisa terjadi. Karena suatu hal yang dilakukan secara setatis. Secara setatis. Lantas apa contohnya? Contohnya adalah metode pembelajaran yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Tapi dilakukannya secara berulang-ulang. Terus menerus. Artinya tidak ganti-ganti. Itu saja, itu saja. Itu bisa saja menimbulkan kebosanan terhadap murid. Oke. Yang kedua adalah tempat duduk anak. Tempat duduk anak itu-itu saja. Itu-itu juga artinya tak pernah dilakukan rotasi penyegaran. Sekedar tempat duduk harus segar penyegaran. Nah itu mungkin, kemungkinan anak merasa bosan. Menurut pandangan saya. Nah, maka saran saya adalah dalam melaksanakan proses pembelajaran harus bervariasi. Supaya anak tidak bosan. Supaya anak tidak bosan. Tentunya adalah apa yang bervariasi? Metodenya. Metode pembelajarannya. Cari, gali lagi, gali lagi. Apa metode pembelajaran yang digunakan? Sehingga anak tidak merasa bosan. Banyak tuh metode pembelajaran. Selanjutnya, mengenai tempat duduk siswa. Harus sering diubah. Harus sering dirotasi. Kan banyak tempat-tempat duduk. Seperti huruf U. Kemudian corak tim. Seperti meja konferensi. Ataupun bisa saja di lingkaran. Dan masih banyak yang lain. Sehingga murid tidak bosan. Atau sekali-kali, belajarnya di luar. Jangan di dalam terus. Nah itu. Metode belajar di luar. Tentu saja. Memberikan penyegaran kepada siswa. Oke. Demikian saja celotehan saya. Anggap saja ini adalah. Hal yang menuju kebaikan. Segera ambil. Kalau ini sekedar gurauan. Abaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.